hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya berjumpa lagi di DSE channel ya Nah di video kali ini yaitu saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengecek transistor mungkin dioda ya dioda DMV1500 ya dioda DMV1500 ini itu adalah dioda damper khusus untuk TV polytron ya ya mungkin dipakai untuk selain damper yaitu digunakan untuk modul modul apa itu ya modul untuk galon itu lah dispenser ya dipakai untuk dispenser atau mungkin blender ya jadi DMV1500 ini terkadang juga dipakai untuk blender atau mungkin dispenser merek polytron Nah jadi dioda DMV ini seperti transistor ya jadi jenisnya seperti transistor jadi memiliki tiga kaki bodi kecil ya transistor bodi kecil jadi seperti ini ya untuk jenisnya apa untuk bentuknya saya buka dulu nah nah ini dioda DMV1500 ya dioda DMV1500 ya seperti bentuk transistor bodi kecil nah ya mungkin kalau misalkan itu ya seperti STR lah ya sebody STR atau mungkin sebody transistor horizontal C6090 atau mungkin 5024 nah sejenisnya sejenisnya jadi bentuknya seperti ini nah ini DMV1500 ya DMV1500 nah ini dalam keadaan kondisi baru ya di dalam kondisi baru nah untuk datapin kaki itu kalau misalkan dioda DMV ini tidak seperti transistor ya jadi untuk datapin kaki itu adalah kaki 123 nah kalau biasanya saya cara cara ngurutan kakinya itu dari kaki sebelah kiri ya dari kaki sebelah kiri ini adalah kaki satu yang tengah adalah pin dua dan yang sebelah kan ini adalah pin tiga jadi 123 jadi urutan kakinya kalau saya ngebacanya seperti itu Nah untuk cara pengecekannya itu bagaimana itu cara pengecekannya seperti dioda biasa sebenarnya ini ya cuma di dalam trans apa di dalam dioda DMV ini itu terdapat dua dioda sekaligus di dalam dioda DMV ya jadi di dalamnya ini ada skema seperti dioda yaitu dua dioda sekaligus di dalam bodi jadi untuk saya gambarkan terlebih dahulu ya saya gambarkan terlebih dahulu nah mungkin saya akan membuat gambar seperti ini ya semoga bisa difahami ya jadi kalau saya biasanya untuk menganalisa seperti ini jadi ini adalah ibaratnya DMV1500 nah jadi untuk data pin kakinya ini saya bikin bulat-bulat gini aja ya Nah jadi ini adalah pin 1 pin 2 dan pin 3 dan pin 3 nah terus di dalam DMV di dalam dioda DMV itu terdapat dua dioda ya jadi nah ini konek langsung seperti ini terus di dalam di dalam DMV itu ada dua dioda jadi untuk arahnya kutub arahnya itu seperti ini bentar ya saya bikin gambar dulu nah ini adalah anoda dan di sini adalah kutub katoda nah ini ini sudah saya bikinkan gambar ya jadi untuk data pin kakinya dari sebelah kiri itu itu adalah pin 1 yang di kaki tengah itu adalah pin 2 dan yang sebelah kanan itu adalah pin 3 jadi pin 123 nah di sini jadi di dalam dioda DMV itu terdapat dua dioda yang dipasang secara seperti ini ya nah jadi untuk pengecekannya sama seperti dioda biasa ya pada saat probe hitam di kaki pin 3 probe merah di kaki pin 2 nah itu ada pergerakan saat probe merah dipindahkan ke pin 1 juga ada pergerakan saat dibalik tidak ada pergerakan nah karena seperti dioda seperti dioda biasa seperti dioda biasa cuma voltasenya tinggi dan di dalam DMV itu sudah sudah dirangkai dua dioda sekaligus nah untuk demper nah seperti ini oke nah cara pengecekannya bagaimana di sini saya akan ngecek ya jadi cara pengecekannya seperti ini saya tetap menggunakan avu analog dengan skala kali 1k dan pastikan probe saat probe merah di konslet probe hitam dan probe merah jarum avu menunjukkan di angka 0 ya nah ini saya konslet menunjukkan di angka 0 nah cara pengecekannya seperti ini jadi probe hitam di pin 3 ya ingat nah di pin 3 ya pin 3 probe hitam di pin 3 probe merah di pin 2 nah itu ada perjalanan ada pergerakan sampai 4k ya sampai 4k nah saat probe merah dipindahkan ke pin 1 itu ada pergerakan jadi tidak sampai di 4k karena apa? karena ada dua dioda sekaligus yang saya cek ya karena ada dua dioda sekaligus nah tapi kalau misalkan saya ngeceknya seperti dioda 1-1 ya jadi probe hitam di kaki 3 probe merah di kaki 2 itu ada pergerakan 4k itu ada pergerakan 4k nah selanjutnya saya pindah semuanya ya probe hitam di kaki 2 probe merah di kaki 1 itu ada pergerakan yang sama nah jadi ini saya seperti ngecek dioda 1-1 nah saat probe saya dibalik probe merah di pin 3 probe hitam di pin 2 itu tidak ada pergerakan ya tidak ada pergerakan nah saat probe hitam dipindahkan ke pin 1 juga tidak ada pergerakan probe merah dipindahkan ke pin 2 juga tidak ada pergerakan nah begini cara pengecekannya untuk dioda DMV1500 dioda damper pada televisi polytron atau mungkin untuk modul-modul jenis apa ya modul blender dan modul dispenser biasanya menggunakan dioda ini ya jadi cara pengecekannya seperti itu sebenarnya cukup simpel ya sebenarnya kalau misalkan sudah memahami dasar-dasar elektronik nah membaca dari yang saya gambar ini saja sudah paham mungkin ya jadi sudah paham nah saat dioda itu kalau misalkan pengecekan pada pin anoda dan pin katoda itu hanya berjalan pada saat probe seperti itu nah kalau misalkan dibalik berarti sudah rusak nah jadi gambar ini mungkin sudah mereferensi atau mungkin menjadi motivasi ya jadi mungkin video saya ini cukup sekian untuk penjelasan tentang dioda DMV1500 semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan subscribe, komen, share-nya ya oke terima kasih bagi yang sudah menyimak salam dari DSA Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati